Selamat siang para hiring partners, instruktur, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok AskDeveloper akan mempresentasikan mengenai sebuah aplikasi yang telah kami buat, yaitu AskDev, Forums for Developers. Sebelum saya menjelaskan apa itu AskDev, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa kami membuat aplikasi ini. Jadi, kami membuat aplikasi ini karena kami merasa para developer dalam masa pembelajaran pasti akan menemukan banyak sekali bug-bug dan error. Pasti akan sangat susah untuk membenarkan error tersebut tanpa bagaimana siapa-siapa bukan, terlebih para developer yang belajar hanya melalui media video atau YouTube. Maka, untuk mempercepat proses pembelajaran ataupun proses development sebuah proyek dan menyejahterakan developers pada umumnya, kami membuat AskDev, aplikasi Dev-to-Dev Support. Secara garis besar, kami ingin membantu para developers yang sedang kesulitan dalam masalah yang mereka hadapi agar mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan efisien. Inilah anggota tim yang telah bekerjasama dalam menyelesaikan proyek ini. Pertama, nama saya Al-Fatihya Satriya Utama. Background saya Manufaktur Engineering. Saya sebagai lead dan tugas saya sebagai Coolstack Developer. Halo, nama saya Arola Bulaji. Background saya di sini adalah Heitkur. Saya di sini berperan sebagai Fullstack Developer. Nama saya fokus pada back-end. Saya Erick Kunawan. Background saya adalah lulusan dari SMA. Di sini saya berperan sebagai Front-end Engineer. Halo, perkenalkan. Nama saya Andreno Juanda. Latar belakang pendidikan saya adalah Matematika. Dan role saya sebagai Fullstack. Halo, nama saya Mahjumat Arief. Background saya adalah Informasi Teknologi. Role saya adalah Front-end. Baik, setelah perkenalan dari tim kami, sebelum kita memulai lebih lanjut, saya akan menunjukkan mengenai testing dari aplikasi ini. Sebelum memulai demo, kami akan melakukan test terlebih dahulu terhadap aplikasi kami. Untuk testing sendiri, kami menggunakan JAS untuk testing di server. Nah, di sini kita dapat lihat ada 42 test case yang kami uji. Berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan, hasil coverage kami yaitu sekitar lebih dari 90%. Yang berarti dapat diaksesikan aplikasi kami sudah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah dari testing tersebut, sekarang kita akan meralih ke demo dari aplikasi kami. Oke, jadi saya akan mendemonstrasikan aplikasi kami yaitu AskDev. Di sebelah kiri adalah filter untuk pertanyaan programming language. Kita bisa filter pertanyaannya. Ada Python, ada JavaScript, dan lain-lainnya. Dan di tengah sini adalah pertanyaan-pertanyaan para user. Para user juga bisa mempunyai pertanyaan yang sama, jadi mereka bisa mencari pertanyaan sesuai dengan masalah yang mereka juga alami. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat pertanyaan di update. Saya akan memberikan deskripsi. Kategorinya adalah Python. Oke, langsung kita post. Oke, sekarang pertanyaannya sudah ada. Kita langsung lihat aja postingannya. Oke, oke. Nah, di sini kita juga bisa langsung menjawab pertanyaan dari postingan ini. Saya akan mencoba menjawab. Dan ini langsung di post. Nah, dan jawaban saya juga langsung keluar. Setelah teman saya mendemokan mengenai salah satu fitur kita, yaitu cara membuat post dan cara menjawab post tersebut, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fitur utama kita, yaitu fitur live chat dan fitur screenshot. Mari saja kita langsung memasuki room-nya, salah satu fitur utama kami, chat room 1. Dan di sini adalah salah satu chat room kami, di mana di sini adalah tempat di mana user akan bertanya jawab, atau antara lain yaitu live chat. Dan di sini adalah fitur screen share, di mana screen share akan terjadi antara penanya dan penjawab. Oh, dan di sini kita ternyata terdapat sang penanya bernama Al-Fatihya Utama. Maka dari itu di sini pihak saya sebagai penjawab, saya akan menjawab pertanyaan sang penanya. Ternyata masalah sang penanya adalah dia telah menghadapi infinite loop, padahal loop awalnya yang tujuan dia, dia hanya ingin menunjukkan antara nomor 1 sampai 10. Maka dari itu saya akan mencoba agar sang penanya dapat melakukan screen share supaya saya bisa menyelesaikan codingan tersebut dengan cepat. Halo. Halo. Jadi di sini kendalanya dari codingan tersebut ada infinite loop ya, Pak? Iya, Kak. Oke, oke. Coba saya lihat dulu. Lihat I sama apa? Oh, itu I-nya tidak bisa minus, karena dari awal I sama dengan 0 itu sudah lebih kecil daripada 10. Maka dari itu kita harus ganti I minus minus menjadi I plus plus. Oh, ini ya, Kak? Iya, betul sekali. Coba sekarang jalankan codingannya. Pantap. Oh, iya, Kak. Iya. Jadi sudah benar ya kenalanya. Iya, oke, Kak. Makasih banget, Kak. Sama-sama. Dan itulah fitur utama kami, yaitu fitur chat dan fitur screen share. Untuk call-call create question and answer, pertama, kalian akan meng-hit ke server dengan membawa data. Lalu server menyimpan data itu ke database. Database akan mengembalikan data yang sudah kesimpan ke server. Lalu server akan memberikan data itu ke klien, dan klien akan merepatch ulang. Untuk workflow screen sharing, klien satu memberitahu server kalau dia menghubungi klien dua. Server memberitahu klien dua kalau klien satu akan menghubungi dia. Klien dua lalu menjawab oke. Server akan memberikan klien satu ke klien dua, dan data klien dua ke klien satu. Maka klien satu dan klien dua terhubung dan bisa bertukar media. Berikut teknologi apa saja yang digunakan di backend. Yang pertama, untuk server kami menggunakan Node.js dan Express sebagai framework-nya. Postgres SQL untuk database, dan SQLite ORM-nya. JSON Web Token untuk keperluan autentikasi, Socket I.O. untuk koneksi dua arah, JS untuk testing-nya, dan untuk deploy kami menggunakan Hiroku. Untuk stack-stack yang digunakan di front end, kami menggunakan React, dan React router untuk navigasi. Lalu framework CSS, kami menggunakan bootstrap. Untuk screen sharing dan komunikasi antar klien, kami menggunakan web RTC, dan dibantu PRJS. Lalu untuk deploy klien, kami menggunakan Firebase. Sekian presentasi aplikasi kami. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. dan selamat menikmati. Sampai jumpa di sini. Terima kasih.